Kondisi pintu gerbang SD Negeri 001 Suaran Sambaliung, Kabupaten Berau ini teramat memprihatinkan. Hal serupa terjadi pada halamannya yang sudah dipenuhi rumput. Demikian pula pada bangunannya yang terlihat kumuh karena tidak terawat. Bidang pembinaan SD Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Berau menyatakan penyebab utama terbengkalanya sekolah ini karena belum memiliki akses masuk menuju sekolah. Dinas Pendidikan tidak bisa berbuat banyak karena pembangunan jalan masuk bukan kewenangan Dinas Pendidikan. Langkah tercepat mengatasi persoalan tersebut, Dinas Pendidikan menyarankan agar pembuatan jalan itu dilakukan oleh masyarakat melalui pihak ketiga. Nah terkait dengan akses masuk, akses masuk ini sebenarnya ini diluar dari kewenangan Dinas Pendidikan. Nah pendidikan hanya bisa menurunkan penganggaran itu di dalam lingkup pagar sekolahan kita. Misalnya di dalam pagar ada halaman yang memang masih becek, itu kita bisa alokasikan anggaran untuk diadakan penimbunan atau diadakan semenisasi. Namun akses dari sekolahan menuju ke luar jalan asfal, nah itu tidak punya kewenangan. Kita nanti salah justru kalau masuk menangani itu. Oleh karena itu, kami kemarin juga menyampaikan dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana, menitip salam juga dengan komite sekolah di sana untuk bagaimana caranya berafiliasilah dengan misalnya pihak ketiga, ada perusahaan di sana, cobalah misalnya ada proposal atau apa supaya cepat ditangani. Dan yang kedua juga mengadakan usulan sesuai dengan tusi OPD terkait, misalnya Dinas PMPR. Gedung SD Negeri 001 suaraan ini mulai dibangun sejak tahun 2020. Gedung sekolah ini sangat dibutuhkan warga agar anak-anaknya bersekolah tidak jauh dari tempat tinggal orang tuanya. Amir Hamzah, Miko Gusti, melaporkan dari Kabupaten Berau.